Ketua KPU Kabupaten Supiori melakukan pengusiran terhadap beberapa awak yang hendak melakukan peliputan pada kegiatan debat kandidat pilkada yang diselenggarakan di Gedung Kesenian Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori. Kejadian berpulau saat eksekutif produser Tifa Cendrawasi, Joe yang kala itu mempertanyakan terkait identitas peliputan pers untuk wartawan agar diperbolehkan meliput kegiatan debat kandidat pada 23 Oktober 2020 tidak diperbolehkan masuk oleh Ketua KPU Supiori. Joe menjelaskan jika Ketua KPU Kabupaten Supiori, Sylvia Mundoni, dengan nada keras mengusir para awak media. Dengan nada keras, Sylvia mengatakan jika media yang tidak bekerja sama tidak diperbolehkan masuk dan dipersilahkan untuk berada di luar. Media yang lain baru diperbolehkan masuk jika kegiatan debat kandidat telah berakhir. Tidak hanya itu, Sylvia juga mengatakan jika pihaknya sudah menyiapkan aparat kepolisian untuk menghalau di depan pintu. Di hadapan awak media, polisi, dan masyarakat, Sylvia mengatakan jika media online tidak dapat dipercaya. Saya bersaksi bahwa benar Anda melakukan pengusiran terhadap saya. Kami punya bukti, kami punya saksi. Di hadapan polisi, Ibu mengatakan bahwa tidak boleh wartawan lain selain dari LRI dan KPI masuk meliput kegiatan debat kandidat di Supiori. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu menyampaikan kepada saya bahwa saya sudah memasang tiga polisi untuk menghalau. Jadi terkadang media online ini melintir. Terkadang media online ini tidak bisa dipercaya. Itu yang Ibu sampaikan pada saat itu. Kita punya bukti, kita punya saksi. Dalam hari ini saya ingin menyampaikan bahwa yang Ibu lakukan itu sangat memukul hati kami sebagai insan klien. Memukul hati seluruh wartawan media online yang Ibu mengatakan bahwa media online tidak bisa dipercaya. Tak hanya kepada pimpinan media TV General Walsihal serupa juga dialami oleh Desi, wartawan kawat timur.id yang diusir keluar ruangan saat hendak meliput kegiatan. Desi mengatakan jika pihaknya disuruh untuk berada di luar meskipun ia telah memiliki ID card peliputan. Desi menjelaskan jika hanya TVRI dan RRI yang diperbolehkan untuk meliput kegiatan debat sementara seluruh media lain di luar media TVRI dan RRI hanya diperbolehkan berada di luar ruangan. Ruang saya boleh meliput, tapi di luar ruangan. Yang boleh masuk dan meliput kegiatan tersebut di dalam adalah TVRI dan RRI, yang adalah media resmi. Kemudian pagi-pagi ini saya datang. Untuk pagi-pagi ini saya datang, saya tidak memaksa dan meminta untuk diberikan ID card peliputan dari KPU. Tetapi petugas dari KPU memanggil saya dan menanyakan bahwa saya sudah punya ID card peliputan atau belum? Saya bilang, belum. Dan dia tanyakan lagi, ada beberapa wartawan yang datang. Saya bilang, ada empat orang. Dan semuanya belum memiliki adik card peliputan. Kemudian dikasihlah adik card itu kepada saya. Sehingga pas saya sudah pakai, tiba-tiba Ibu Ketua KPU. Ibu Ketua KPU menyatir saya dan bilang, saya kan sudah bilang, tidak boleh masuk. Kenapa masuk? Yang bisa masuk hanya media resmi, yaitu TVRI dan RRI. Kemudian saya menjawab, ini saya dikasih ID card-nya. Dia bilang, pakai ID card itu untuk peliputan di luar. Yang bisa masuk, liput adalah media resmi, yaitu RRI dan TVRI. Saya bilang lagi, terus itu kenapa Humas, Pemda, dan banyak sekali orang-orang dari Impirajin ada di dalam. Dan mereka adalah pengecualian. Kemudian, setelah dengar kata-kata beliau, saya masuk ke luar. Menegapi hal tersebut, Ketua Umum PPW Ibu Satwil Semelalengke angkat bicara dan turut memberikan komentar. Menurutnya pelarangan wartawan untuk melakukan peliputan dapat diancam dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara, tercantum dalam Undang-Undang No. 40 tahun 1999. Ia melanjutkan jika pejabat tidak diperbolehkan untuk menghina atau menghakimi media dan juga wartawan padapun. Wilson bahkan dengan tegas mengatakan, jika mereka yang mengatakan hal tersebut merupakan pecundang. Di tengah-tengah berjalannya proses debat kandidat, keadaan sempat memanas dan terjadi saling dorong antara aparat kepolisian dan masyarakat yang ingin menyaksikan debat kandidat secara langsung. Masa yang ingin menyaksikan jalannya proses debat kandidat memenuhi halaman gedung kesenian, hingga aparat yang berjaga berusaha membubarkan kerumunan massa yang berada di depan pintu masuk. Kandian masuk dorong-dorong begitu. Tadi ibu didorong? Iya. Di samping-samping gedung ini coba dorong siapkan dengeran suara, mungkin salun tak begitu. Jadi masyarakat tentu dari jauh dan mereka bisa mendengar. Karena kedua masyarakat datang ke sini kan mereka mau mendengar visi-misi daripada tiap-tiap kandidat yang sekarang mereka berbebati. Dari situ baru masyarakat bisa tahu dia punya suara itu dia mau kasih ke siapa, ke pasul mana. Tapi kalau begini, tanya di dalam saja diri suruh masyarakat itu ingin mendengar. Mereka mau untuk merapat ke sana untuk dengar sendiri apa yang dikatakan oleh kalon calon yang ada di dalam. Makanya sampai bisa terjadi seperti tadi. Tapi kalau KPU dia luang gitu, dia pasang pengeran suara dari kelilingnya. Apa? Lokasi. Mungkin masyarakat tidak merapat seperti ini. Mungkin masyarakat di pinggir-pinggir saja di sana untuk mendengar. Karena sudah ada pengaruh suara yang disediakan. Dari jauh juga kita bisa dengar apa yang dibicarakan. Tapi karena sekarang tidak ada. Makanya masyarakat itu mau dikatakan, dengar apa yang dibicarakan. Hanya terjadi seperti ini. Ustai kegiatan Ketua KPU Berdalih, jika pihaknya hanya menjalankan aturan. Ia mengatakan jika wartawan diperolehkan untuk meliput, namun berada di luar ruangan debat. Hal itu pun dianggap telah sesuai dengan PKPU nomor 13 tahun 2020. Untuk, bukan masalah, kita untuk menjaga ketenangan dan pengalaman debat-debat kandidat, media yang lain boleh meliput, tapi tidak di dalam. Silahkan menghadiri, kami akan beri uang. Seperti halnya pendaftaran, tolong teman-teman media ini dipahami. Karena pus besar ke kami, tekanan ke kami itu protokol COVID-19 wajib kami gunakan di setiap kegiatan teman-teman ini. Bukan kami, batasannya pun ada tertera di dalam PKPU 13, sekarang saya siap dengan teman-teman media ini. Itu hanya dibatasi paslon, hanya boleh di dalam ruangan enam orang, yaitu paslon, istri, dan dua tim sukses. Paslon hanya dua orang, dari tiga yang seharusnya. Komisioner, kalau di kabupaten, lima di provinsi, puluh, panelis, dan moderator. Terus beberapa yang di dalam adalah tenaga teknis kami terkait untuk diada iklan dan juga untuk timer untuk menjauh. Dip itu saja, bukan kami tidak menganggap media, lain media adalah teman-teman kami dalam publikasi tahapan kegiatan pilkada. Hanya saja secara aturan PKPU 13 sangat dibatasi terkait protokoler COVID-19. Wajib pokoknya kami mengikuti aturan, jika tidak, izin pilkada akan dicabut. Dan ini sangat membuatkan paslon. Selebihnya teman-teman wartawan dapat menikuti di laman resmi KPW 10 hari anak-anak yang melakukan live streaming. Mungkin demikian itu untuk penyembahan pemberitaan. Sementara itu, Ketua LSM Wadah Generasi Anak Bangs atau WKAB, Yeri Basri, merekaskan mengejam keras tindakan pengusiran wartawan yang dilakukan oleh Ketua KPU. Tidak hanya itu, Yeri Basri Mak, merekaskan jika media merupakan jembatan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait penyelenggaraan pilkada. Ketua KPU itu harus belajar, belajar mengenai Undang-Undang Pers itu. Dia sebagai pejabat publik, dia tahu itu aturan. Jangan dia melarang itu wartawan untuk meliputi kegiatan. Ini pesta demokrasi. Jadi wartawan itu harus meliputi kegiatan-kegiatan itu. Tidak boleh adakan pelerangan. Itu hal yang tidak baik, hal yang buruk di mata publik itu. Wartawan itu dia meliputi harus diizinkan untuk mengambil gambar, mengambil wawancara orang. Itu haknya wartawan. Tidak boleh pejabat melarang. Dia seorang pejabat publik. Dia harus mengizinkan wartawan untuk mengambil gambar atau meliputi kegiatan itu. Kalau dia melarang, ada tanda tanya. Kenapa sampai dia melarang? Apa sebabnya dia melarang? Kok seorang pejabat publik kok karakternya begitu kok? Membentak wartawan, melarang wartawan. Demikian tim Tifa Cendrawasi melaporkan. Terima kasih telah menonton!